Oke kita unboxing guys pagi hari ini hari ini kita unboxing pagi hari ini hari ini kita unboxing ini unboxingnya cuman unboxing aja kalau reviewnya nanti sama tesnya nanti mungkin belakangan kotaknya ini kayaknya dimensi paling besar yang pernah kita unboxing unboxing ini Oke produk ini adalah produk yang saya beli dengan uang sendiri tidak di-endorse ataupun tidak dititipkan oleh siapa-siapapun Oke ini adalah bukus plastiknya lho ini adalah sebuah mesin tepatnya mesin yang memotong rumput ini unboxing aja ya guys produk ini saya beli di di Tokopedia ya Kokopedia ini dia sudah mulai nampak kelihatannya ini guntingnya harus diganti kemudian susah banget ini apa lagi susah juga ya banyak juga lengket-lengketnya oke unboxingnya besar nah ini dia guys agak agak sorry sorry guys aku singkirkan kesini dulu ini dia guys grass trimmer ini pemotong rumput yang wireless tanpa kabel wireless yang tanpa kabel kan ini menggunakan tenaga baterai oke ini tipe nya adalah tipe ini dia grass trimmer trimmer nya ini tipe nya ini dia tipe tengoklah ini guys aku apa ini MLR CGT 20750 ntar kayak gitulah jadi apa di dalam box ini ini ada mata pisaunya ini ada ini kayaknya nilonnya ini ada dudukan mata pisau ini pengkunci-kunciannya ini juga mata pisau ya kayak gitu guys ya mari kita buka lah guys jadi ini ah apanya namanya nih kita buka aja dulu ya dia menggunakan tenaga baterai yang paling besar di semua jenis jenis apa namanya jenis pemotong rumput yang bertenaga baterai ini baterainya ini kalau tidak salah gua eh seguah ini baterainya sekitar 20 volt jadi yang besar ini ya oke dalamannya itu kita tengok dulu apakah sesuai dengan yang kita pesan harus begini kayaknya ini sudah dibungkus-bungkus ini supaya aman kayaknya ini dia mesinnya oke ya guys ouch ini dia pelindung pengamannya apalagi ini ini agak pengkunci-pengkunciannya alat kucinya ini alat bantu handle ini apalagi di dalamnya ini oh ada strapnya juga untuk pinggang pinggang apa namanya itu untuk alatnya untuk menggendong gitulah ini ada mata pisau yang bulatnya iya kayaknya oh kasih berapa ini mata pisaunya oh ini mata pisaunya yang yang begini guys kurang tajamnya kurasa ini tapi bisa lagi tertajamkan nanti lagi ini ya kan yang digunakan kayak gerendaan kita bikin dulu disini ini mata pisau yang dua arah lalu ini mata pisau yang bulat yang kayak gear gear gaji ini guys ini untuk memotong akak dahan dan ranting-ranting lah kurasa ini oke ini trimmer bagian bawahannya ini mungkin untuk pengaitnya ini motor bawahnya lalu ini untuk untuk apa namanya ini untuk pengotong rumput juga tapi yang pakai nilon ya lalu ini akan buku manualnya lalu selebihnya adalah tangkai gak ada lagi guys isinya ini adalah tangkainya tangkainya segini saja ini dia tangkainya kita coba dulu kita buka ini ini mana ini tangkain ujung ujung ke ujung ini dibuka gak sih ini kan pasti dibuka ah iya dibuka kita perhatikan dulu cara memasangnya manual booknya tapi sebelumnya 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 saudara ini mana saat ini ini apakah saya harus bukain apakah harus dibuka saudara-saudara coba kita perhatinya dulu ini ini adalah baterainya ya baterainya ini baterainya sebesar mana tadi gunting saya ini baterai 20 volt 6 ampere hour jadi ini ini adalah merek molar mesinnya juga molar dengan tipe tersebut di atas oke jadi yang kita dapat adalah sekali lagi my friend saya kesingkirkan dulu yang kita dapat itu adalah ini satu lagi ini apa ini satu lagi nih oh ini mungkin adaptor charger untuk baterai iyalah ya kita nggak ke bagian chargernya padahal ini adalah untuk tenaga baterai yes adaptor charger baterainya apakah ada indikator baterai oh ada di sini coba kita nyalanya masih 100% ya guys tidak apa-apa coba kita uji saja dulu menyala apa tidak oke setelah diginikan apakah menyala menyala guys oke kuatnya pun lumayan besar ya guys oke jadi tinggal kita nggak rakit yang penting apa namanya ini berfungsi dengan baik berfungsi dengan baik tinggal kita rakit saja di tempat yang kita coba nanti tes oke sebelumnya saya sudah juga apa namanya sudah punya minyak gemuknya jadi kita pasang minyak gemuknya entah di bagian mana nanti ini saya juga kurang paham tapi saya coba nanti tunjukkan di part kedua video untuk cara ngetesnya ya ini tajam nggak pison ini so so lah mungkin karena ini pengiriman ya ini mungkin harus kita asal lagi nanti ini kita coba asal lagi oh ini dua sisi matanya lumayan lah ini pasti tajam juga ya karena putaran tertentu coba saya tengok dulu RPM nya berapa di sini kayak RPM hmm oh ini untuk garansi servisnya oh di ternyata 750 Watt speednya di 5200 per menit putaran ininya apa namanya ini baling-baling bukan bukan baling-baling guys putaran hmm ini dia harus diginikan rupanya oh berarti yang gerigi ini untuk kalau sudah ada kita lihat kayak gini ini ini kita ibaratnya janteng ini masuknya ke sini dia jangan ke sini jangan ke ujungnya nanti marlaga dia harus berbeda ya di ujung berikutnya oke gitu saja unboxing kita singkat pagi hari ini mesin rumput potong nah terbalik mesin potong rumput bertenaga baterai ini saya lepaskan dulu melipaskan pun mudah oke guys terima kasih sudah menonton ini saya hanya unboxing menerima paket bahwa ini berfungsi dengan baik terima kasih guys gitu adonan gitu Terima kasih.